Pas pada saat berkendara di jalan lintas Sumatera, minibus pengangkut rombongan keluarga yang akan menghadiri pesta terjun ke Parit. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, karena remblong, truk bermuatan kayu terbalik di jalan menurun. Lagi baca seorang warga tewas tertimpa muatan kayu. Video amatir warga merekam kondisi para korban kecelakaan tunggal di pinggir jalan lintas Sumatera berangir Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Sabtu siang. Minibus hitam ini sebelumnya terjun ke dalam Parit sedalam 2 meter. Buatnya benturan membuat mobil rombongan keluarga yang akan menghadiri pesta ini rusak berat. Saksi mata menyebut kecelakaan bermula saat minibus melaju kencang dari arah rantau menuju asahan. Di lokasi, sopir minibus tidak mampu mengendalikan kedaraan hingga akhirnya terjun ke dalam Parit. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal. Penumpang yang mengalami luka ringan dilarikan ke puskesmas terdekat. Di Banyumas, Jawa Tengah, detik-detik kecelakaan truk pengangkut kayu di jalan raya Aji Barang terekam kamera pengawas pada Sabtu siang. Kecelakaan maut ini menewaskan seorang pejalan kaki. Korban tertimpa muatan kayu palet yang tumpah. Warga Aji Barangwetan ini meninggal di lokasi kejadian dengan luka serius di bagian wajah. Diduga, rem truk bermuatan kayu yang dikemudikan IR tidak berfungsi saat melaju di jalan menurun dan menikung. Akibat peristiwa ini, arus kendaraan baik dari arah Pantura menuju Purwokerto atau sebaliknya terhambat. Sementara di Kelaten, Jawa Tengah, seorang pengendara motor tewas usai mengalami kecelakaan dengan sebuah truk trontor. Kejadian bermula saat truk yang dikendarai oleh Abdul Holik berhenti di pinggir jalan untuk memperbaiki ban belakang yang rusak. Tiba-tiba, motor yang dikemudikan oleh Dika Putra belaju dari arah Kelaten menuju Yogyakarta hingga terjadi tabrakan dan membuat pengendara motor tewas di lokasi akibat luka parah pada bagian kepala. Tim Liputan CNN Indonesia Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur erupsi dengan mengeluarkan awan panas guguran sejauh 7 km. Sejumlah anak-anak, lansia, dan perempuan dievakuasi ke sejumlah titik kumpul yang disiapkan petugas BPBD Kabupaten Lumajang. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi dengan mengeluarkan awan panas guguran. Kepulauan asap hitam membubung tinggi ke udara. Panas guguran Gunung Semeru terjadi dengan jarak luncur hingga 7 km mengarah ke besuk kobokan. Menurut BPBD Kabupaten Lumajang, erupsi Gunung Semeru terjadi pada minggu pagi sejak pukul 2.46 waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 pagi. Hingga kini status Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Sejumlah masyarakat yang rentan seperti anak-anak, lansia, serta perempuan dievakuasi ke titik kumpul yang sudah disiapkan oleh petugas BPBD Kabupaten Lumajang. Untuk masyarakat yang rentan terutama, lansia, anak-anak, ibu hamil, para perempuan untuk sementara, kita kumpulkan merapat di titik kumpul yang sudah disepakati, kemudian sambil menunggu...